Mencoba halalkan segala cara, walaupun peluangnya begitu kecil. Kaisuke Honda yakin dengan cara ini timnas Kamboja U22 asuhannya bisa kalahkan timnas sekuat Garuda Muda. Benarkah demikian? Mari simak pembahasannya. Tim nasional timnas Kamboja U22 akan melakoni laga penting kontra timnas Indonesia U22 di pertandingan Pamungkas Grup A, Siagames 2023. Melihat hal tersebut, Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Kamboja, Kaisuke Honda cukup percaya diri bahwa timnas Kamboja U22 dapat mengalahkan sekuat Garuda Muda. Meskipun memang di atas kertas, hal tersebut terlihat sulit mengingat timnas Indonesia U22 sedang dalam performa terbaiknya. Honda menilai peluang Kamboja untuk menang tetap ada, ia pun berharap para pemain juga meyakini hal tersebut. Kami masih percaya meski peluangnya mungkin kecil, hanya itu percaya bisa menang yang menjadi perhatian kami bahwa kami tidak menyerah sampai menit terakhir. Ungkap Kaisuke Honda, seperti dikutip dari medali asal Kamboja pada selasa 9 Mei 2023. Apa yang dikatakan Honda memang benar adanya, dimana peluang Kamboja untuk menang pun amat kecil. Pasalnya timnas Indonesia U22 mampu melibas 3 laga sebelumnya dengan kemenangan. Bahkan pasukan Indra Shafri itu belum merasakan kebobolan. Sementara dari sisi Kamboja, tim tersebut baru merasakan satu kemenangan dan sisanya berakhir imbang dan kekalahan. Hasil itu membuat Kamboja U22 berdiri di peringkat ketiga pada kelas men sementara grup A, Siagames 2023, dengan catatan koleksi 4 poin. Peluang Kamboja untuk lolos ke final pun masih ada, namun sulit untuk dicapai. Pasalnya ada dua kondisi yang harus terjadi. Kondisi pertama, Kamboja wajib menang atas timnas Indonesia U22. Kondisi kedua, di laga lainnya Myanmar yang kini bertengker di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Tak boleh menang sama sekali saat melawan Filipina di laga pamungkas grup A. Jika hal tersebut terjadi, Kamboja akan berada di peringkat kedua dan menemani timnas Indonesia U22 lolos ke seni final. Kapten timnas U22 Indonesia, Rizky Rido menyatakan senang dengan hasil tersebut. Meski demikian, Rekturan Anyar Persija Jakarta itu menilai masih ada banyak hal yang harus dievaluasi menjelang laga lawan Tuan Rumah. Saya bersyukur atas hasil tiga pertandingan kemarin. Saya harap dengan kemenangan yang sudah kami raih, membuat kami lebih baik lagi ke depannya dan bisa pulang bawa mendali emas. Tetapi kami tetap melakukan intropeksi karena ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Ungkap dia seperti dikutip dari laman resmi Persija. Rido menjadi salah satu pemain yang posisinya tak tergantikan. Selain Alfaindra Dewanga dan Prathama Arhan, ia selalu bermain penuh 90 menit dalam tiga pertandingan grup meski Indra Syafri melakukan skema rotasi. Pemain kelahiran Surabaya 21 November 2001 tersebut sempat jadi sorotan di awal turnamen karena tidak berhasil mengeksekusi penalti saat menghadapi Filipina di laga pertama grup. Dalam pertandingan tersebut, pasukan merah putih menang 3-0. Namun penampilan epiknya di lini belakang seakan menutupi kegagalannya tersebut hingga saat ini gawang timnas U22 Indonesia menjadi satu-satunya yang belum kebobolan. Menjelang laga kontra Kamboja, Rido tidak mau pusing memikirkan keadaan lawan. Kami pasti akan fokus persiapan tim sendiri daripada memikirkan tim tuan rumah. Pastinya kami makin semangat karena banyak penonton yang datang dan tentu saja saya berharap semoga kami meraih kemenangan lagi. Ungkap Rido Pertandingan timnas U22 Indonesia melawan Kamboja akan digelar di Stadion Olimpik Venom Pants pada Rabu 10 Mei 2023 tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update video kami selanjutnya.